Kelompok rumpun muda Nusantara berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Agung terkait dugaan pungutan liar dan korupsi dalam program pengadaan website profil desa yang merugikan negara. Masa menesak kejagung memanggil dan memeriksa oknum pejabat Konawe Utara termasuk Bupati Rok Samin dan Iqbar, adik Bupati yang menjabat Ketua DPRD Konawe Utara terkait program pengadaan website profil desa. Program pengadaan website profil desa bermula dari perencanaan desa yang tertuang dalam RKP desa dan APB desa tahun 2017. Namun rupanya program ini tidak masuk dalam hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2017 di seluruh desa di Kabupaten Konawe Utara. Dari 159 desa, terdapat 145 desa tidak terdaftar website profil desa. Kendati mereka sudah membayar dengan jumlah uang yang bervariasi dari 15 juta hingga 40 juta rupiah. Yang segera memeriksa daripada Bupati Kabupaten Konawe Utara dan juga Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara yakni Bapak Rok Samin dan juga Saudara Iqbar. Yang kemudian hari ini kami juga terlibat dalam persoalan kasus pembangunan liar, persoalan program website profil desa di tahun 2017 sampai 2018 yang kemudian merugikan negara sebanyak 5,6 miliar. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!